Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara dan Bia Cukai Tarakan kembali melakukan pengungkapan dan penggagalan peredaran sabu-sabu dari Malaysia yang masuk ke kota Tarakan. Diketahui pengungkapan ini dilakukan pada 28 April lalu. Dari hasil rilis yang disampaikan langsung oleh Kepala BNNP Kalimantan Utara Briggenpol Samudi, pada Rabu 9 Juni diketahui pengungkapan ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang diinformasikan kepada tim perantas BNNP Kalimantan Utara dan hal tersebut langsung ditindaklanjuti dengan bekerjasama dengan Bia Cukai. Samudi mengatakan, dari hasil penyelidikan didapatilah MS dengan barang buktinya yakni sabu-sabu seberat 300 gram dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pengembangan, MS mengaku diperintahkan oleh salah seorang berinisial AB yang sampai saat ini masih dilakukan pengejaran aparat BNNP. Diketahui barang bukti sabu milik MS akan diberikan kepada rekannya yakni HK. Tidak lama berselang, HK pun ikut diamankan bersama MS dan saat ini masih merada di sel tahanan BNNP. Untuk peredarannya, MS mengaku akan mengedarkan sabu-sabu tersebut di kota Tarekan dan wilayah Sulawesi melalui Palu. Dari hasil penyelidikan, kemudian kami dapatkan seseorang dengan inisial MS. Dari pelaku atas nama atau inisial MS ini didapatkanlah barang bukti jenis, barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat 330 gram. Kemudian tim dari beratas BNNP, kemudian mendalami. Dari hasil pemeriksaan, keterangan yang diberikan oleh pelaku inisial MS, bahwasannya MS ini mendapat perintah dari seseorang dengan inisial AB. Tui Muhammad melaporkan.